Intro Di episode sebelumnya, Pak Aris pernah bilang juga kan Kita gak mungkin time traveler Apalagi ke masa depan Atau kalau kita berdiri sendiri tanpa bantuan dari makhluk luar Atau orang luar lah, alien gitu Nah ini time traveler bersama alien Atau dari Amerika, gue dari Rusia bro Jadi namanya Namanya adalah Sergi Paramarenku Ada tanda ini cuy Paramarenku namanya Infinity Explorer.com Jadi nih, panjang nih ya Pada tahun 2006, seorang pria di Kiev, Ukraina Menggunakan pakaian aneh Dan kamera di tangannya seperti turis Dia mengklaim bahwa dia dari masa lalu Dia bercerita saat dia keluar rumah Dia melihat benda aneh Dan langsung mengambil kamera yang ada di tangannya Untuk foto benda tersebut Pas dia nurunin kamera Lu bayangin ya, lu foto kayak kamera Kamera jadul ya, sama lah kayak kamera di SLR lah Lu foto Lu pasti angkat kamera lu di mata lu dong Iya kan Lu arahin kameranya ke mata Lu foto benda aneh Lu turunin kameranya Lu dari masa depan Paham gak? Paham gak sama si deh? Paham gak? Nah Terus Hal ini menarik perhatian Pablo Kutrykov Dia adalah pakar dari Apa namanya? Psikologi Dan fotografi Itu Vadim Poizner Dua orang ini yang menginvestigasi si Sergi Dan jadi awalnya ini Kasusnya ini pada 23 April tahun 2006 Ketika ada laki-laki berusia 25 tahun Kurang lebih kebingungan di jalan Tanpa tujuan dan hanya memegang kamera jadul di tangan Polisi akhirnya meminta identitas Ini polisi bingung nih Ini ngapain orang Kelingat-kelingut gitu kan Diminta identitas resminya Pas dilihat Lah dia kaget Dia ini dari Uni Soviet Tapi 50 tahun lalu Namanya Sergi Paramenco Dan orang ini tetap karena kebingungan Ngeyel kayak Anjini gue dimana dan lain-lain gitu Polisi ini Bawa dia akhirnya ke psikiater Karena dia pikir ini orang gila Nah pas di psikiater ini ditangani oleh Pablo Kutrykov Yang menginvestigasi dia Jadi akhirnya diinvestigasi pada tahun 26 April 2006 Jadi direkam nih Ini percakapannya Bahasa Inggris sebenernya sih udah gue terset nih Dari dokternya katanya Coba perkenalkan dirimu Terus katanya si Sergi Gue Sergi Paramenco Lahir di kota Cave 16 Juni 1932 Terus kata dokternya Oh iya Gue yakin penampilan lo tuh gak lebih dari umur 30 tahun Harusnya kalau lo dari tahun segitu Lo dari sekarang udah tua banget Terus si Adinya ngomong Umur gue 25 tahun Dokternya nanya lagi Cara Sergi bisa sampai di tahun 2006 tuh gimana sih? Serginya jawab Itu hari dimana Saya berjalan Ingin berjalan ke kota Saya membawa kamera saya Tetapi ketika saya keluar rumah Saya melihat benda aneh Itu sangat aneh Dan itu terbang melayang Di depan mata dia Sulit menjelaskannya kan? Mungkin akan lebih mudah Ketika kalian melihat foto di kamera saya Dan mungkin itu akan menjawab pertanyaan ini Nah karena dokter Kutrikov ini gak tau Pas dia ngambil foto Ya dia gak Karena dia dokter psikolog Dia gak tau apa-apa tentang foto Karena dia manggil Ahli fotografi Yang namanya Fadi Poizner Dan pas dipanggil Si Poizner ini terkejut Dia bilang Foto ini bener-bener Berusia ya Di tahun 70-an Gitu loh Pokoknya di tahun Yang si Sergi bilang Dan logikanya Kalau Itu foto di tahun Segitu gitu Dan kamera itu udah Rangka banget Difoto di tahun segitu Dan dibawa Sama si Sergi di tahun 2006 Harusnya foto itu Udah Ya Kayak foto lama apa sih Kelecek atau jelek Atau apapun Tapi ini kayak foto yang baru diambil Kemarin gitu loh Foto yang masih fresh Dan masih ada beberapa Di kameranya itu Gak cuma foto UFO Tapi ada foto-foto Fota F pada tahun 1000 Ya pokoknya yang Sergi bilang 50 tahun sebelum dia di 2006 Kan itu aneh banget gitu loh Kayak Anjini foto masih bagus Dan ada foto-fota-fota Di tahun segitu gitu loh Dan Sergi-nya bilang Sekarang lu percaya gue kan Gue tuh ngomong yang Sejujurnya gitu Gue juga gak percaya Dan mengerti Kenapa gue bisa sampai disini Cuma gara-gara Gue foto objek Aneh Yang Mungkin nih Ntar ada fotonya gue kasih Itu kayak UFO Bener-bener Bener-bener kayak UFO Bentuknya Dan itu terjadi Begitu saja sama gue Setelah dia berbicara Sama si dokter Kurtikov Ini Sergi pergi Peruangannya Nah Di klinik tersebut Dilengkapi sama kamera Kamera CCTV Tapi gak ada Satu kamera pun Yang nangkep Sergi keluar dari klinik itu Dan dicari Kalau dia lewat jendela Itu gak mungkin Karena jendelanya itu Ada tiang-tiang gitu loh Dan itu sangat Mustahil kalau manusia Keluar dari situ Akhirnya Dia ngilang Gak ketemu Polisi ngelakuin Investigasi Atau Yang melanjutin Sergi ini orang hilang Dan pas dicari tahu Pihak berwajib Akhirnya membenarkan Bahwa orang itu Atau si Sergi Dinyatakan Ada dan menghilang Pada tahun 1960 Datanya ada Orang hilang Tahun 1960 Dan sekarang Dia gak tau Orangnya dimana Gila gak Gue juga gak tau Itu time travel Atau apa gitu loh Dan Ini gak pake alat gitu Kayak dia pun Dia pun gak tau Tiba-tiba Gue laki foto Pas gue nurunin kamera Gimana deh Kayak ini Keren Jadi kalau udah bawa-bawa Pihak berwajib Susah disangkal juga ya Pihak berwajibnya Udah Tadikah ada datanya Bim ya 1960 Orang itu Di web itu ya Gue gak tau Yang lain kan Kita gak tau Kadang orang ada-ada yang nambahin Tapi Ini keren aja Menurut gue Gimana tuh Dan gue juga gak ngerti Yang pertama Dari foto Dari foto pun Pas diliat Sama Ahli fotografik Ini foto Jadul Kenapa masih Sebagus ini Kayak baru foto Dari kemarin Baru di foto kemarin Tapi cuma gue Nyari rekaman Wawancaranya itu gak ada Tapi dokter-dokternya sama Alipotografiknya itu ada Gitu sih Ada lanjutannya Ada lanjutannya Gue mau tau Gue udah nyari sih Terakhir Yang gue baca sampe sini sih Dari Infinity X Ini pun dari web luar ya Web Indo tuh cuma Sedikit banget Malah gak nyampe Dia wawancara sama dokternya Gitu sih Gue nemu ini malah Foto dia di Masa depan Hah? Apa lagi tuh? Getau nih udah Ya Ketagihan aja Coba gue kasih Di webcam gak kelihatan gak? Ketagihan 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 time travel dah Yang gak ada orangnya itu Katanya di Sekarang ini Yang di kiri Gedungnya udah banyak gitu Yang di Oh gue gak tau Gue sih gak tau itu Terus Tulisannya disini Apa Ada foto Di Kiev tahun 1970 Tulisannya katanya I'm fine I will do my best To return soon Apakah itu Sergei Dari masa depan Ke masa lalu Masih pesan itu Ke pacarnya itu Yang di foto Gue gak tau sih Cuma Itu sih yang gue tau Keren sih Yang paling possible Dia dah Diculik Iya Iya kali ya Karena yang Tenaganya Tenaganya Yang kita belum tau kan Kalau pendengar gimana nih Dari Konspirasinya Fredrian Paris Gue Cena Pembahasan time traveler ini Kalian paling percaya Sama yang mana Dan tanggapan gue nih Dari gue ya Dari semuanya Gue ngerasa Ada atau gak Time traveler Gue gak tau Untuk balik ke masa lalu ya Dan Gue sih percaya ya Gue percaya Kalau One day Akan ada Mungkin Menjelajah waktu Walaupun itu Sangat-sangat Berketangan ya Sama Sama hukum Di Bumi Atau apapun Gitu loh Cuma gue yakin Akan ada Apalagi dari ceritanya Si Andrew Ceritanya ada Beberapa foto Yang tertangkap Dan lain-lain Cuma mungkin Gue gak bisa Ngerasain Sayang banget Gue pengen banget Selama hidup gue tuh At least gue tau Yang namanya Blackfall Wormfall Atau Gue bisa ngerasain Mungkin waktu Kalau soal time traveler ini ya Gue ada bilang Kayak percaya banget juga Enggak sih Jadi kayak Ya Kalau ada ya bagus Kalau gak ada ya udah Cuma Mungkin ya Yang gue pikir ya Kenapa Para time traveler Cuma berani balik Ke masa lalu Apa gara-gara Teknologinya Belum canggih ya Masa depan Sampai kita juga Kalau masa depan Gak tau Kan cuma omong aja doa Jadi Jadi dia gak balik Sampai ke 2010 Karena itu udah ada smartphone Jadi orang udah gampang gitu loh Gampang Jadi kan kalau Tangkep gitu Iya Jadi zaman dulu mungkin Masih susah gitu Ketangkepnya Cuma Cuma nyaru-nyaru doang Bisa dia Kalau gue Gue bilang gini gimana Di zaman dulu Tuh mau cari tau sejarah Kebenarannya Misalnya belum ada google Data-datanya tuh Cuma by tulisan Yang orang pun Sebenernya bisa Apa ya Ngubah gitu loh Orang bilang Dari mode-to-mode aja Omongan-komongan aja gitu Tapi kan kalau udah di Tahun 2000 Internet masuk Datanya udah digital semua Lu kayak gak perlu balik Ke masa lalu yang Banget Bisa dapat data itu Iya maksudnya Kalau yang Mungkin mereka Yang zaman dulu banget kan Saking jadulnya tuh Rekordnya kan Gak terlalu detail Dan bisa diubah Dengan gampang gitu ya Mungkin mereka masih Bisa gak 100% benar Kalau yang Udah modern kan Pasti Lebih Lebih banyak orang yang Nyimpen datanya Gitu lah Kira-kira Ih jalan-jalan ada Ih Ngetese ke deman dulu Jangan lagi Jangan lagi Dari Semuanya Kali possible Dan Akankah ada Kayak yang gue bilang kemarin sih Kalau masalah time travel Kita pasti harus Harus teliti ke space dulu Untuk mendapatkan Energi baru Dengan energi yang kita punya sekarang ini Kayaknya masih belum cukup deh Harus ada Kalau misalnya mau cepat Harus ada bantuan dari Ekstra terestrial Kalau nanti kita juga Bakal lama banget Kita ke Mars aja Kita masih lama banget Apalagi kita Yang paling Nyari energi Di luar galaksi kita Mau sampai kapan Soalnya kalau menurut gue Yang paling possible Kecepatan cahaya deh Black hole kayaknya juga susah Iya betul Black hole Black hole itu Yang paling gampang ditemukan Di tengahnya galaksi Lo ke tengah galaksi Mau sampai butuh Kecepatan cahaya juga Ya kulit lah Gitu Oke Tutup ya Jadi Kita tutup Sekarang Buat pendengar Siapa jagoan kalian Ada Andrew Sergi dan Sergi John Titor John Titor John Titor John Titor John Titor Jadi Kalian komen ya Siapa favorit kalian Siapa yang paling masuk akal Dan siapa cerita yang paling menarik Gitu Jadi Gue Bimo Conspirator Tamit Sebutin dong Lama barunya Karena ini membingungkan Kita gak bisa Langsung percaya Bro Harus ditimbang-timbang Oke Dan faris realistis Tiga Tamit Undur diri Tetap dengerin terus Opini tengah malam Jangan lupa komen Sampai jumpa di episode berikutnya Selamat malam Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Begitu